Belief Club mendapat kecaman serius setelah mengeksploitasi Neujins dalam video barunya. Pada tanggal 10 Juni, Belief Club mengejutkan netizen dengan sebuah video yang membahas klaim pelagi arisme yang dibuat minijin tentang eyelid. Selama video tersebut, sebuah halaman ditampilkan yang tampaknya menggambarkan konsep dan citra tiga girl group Neujins, Blackpink, dan Naif yang menunjukkan bahwa eyelid tidak berusaha menjadi seperti mereka dan menunjukkan perbedaannya. Not Neujins objek fantasi orang dewasa meskipun mereka masih remaja. Not Blackpink selebritas sempurna yang tak tersentuh. Notaif objek kecemburuan yang sudah jelas seperti boneka dan putri kerajaan. Ketika deskripsi grup tersebut dibagikan, netizen internasional tidak dapat menyembunyikan kemarahan mereka pada deskripsi Neujins yang menjijikan. Secara khusus, karena para anggotanya sangat muda dan aktif secara daring, mereka membenci gagasan menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengeksploitasi para anggota. Berikut beberapa komentar netizen Korea apasih yang mereka lakukan. Apa objek romansa dalam imajinasi orang dewasa? Bukankah itu hal baru di zaman itu? Saya merasa tidak enak menggambarkan Neujins sebagai remaja dalam imajinasi orang dewasa. Meskipun mereka remaja, mereka adalah objek romansa dalam imajinasi orang dewasa omong kosong macam apa ini? Mengapa mereka mengubah Neujins menjadi remaja dalam imajinasi orang dewasa? Mereka sangat bodoh. Kata-kata apa yang menggambarkan Neujins? Bikin mual, mereka pasti sangat memperhatikan ketiga grup ini kenapa mereka menyebut Blackpink. Mereka bahkan bukan girl group generasi keempat dan beragam komentar lainnya.